Kembali lagi dengan saya, Yan Iwan, Hashtag Clefana Kembali lagi di segmen tutorial Yo, 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 welcome back to my channel, Yan Iwan, Hashtag Clefana Salam sejahtera, salam nusantara, om swastastu Oke lah teman-teman, di kesempatan yang terbahagia ini Saya sendiri, Yan Iwan, akan membagikan cara untuk mengisi ahli waris Fitur terbaru yang ada di video versi 2.06 Di versi ini, teman-teman akan diajakkan untuk mengisi ahli waris Fitur terbaru dari versi ini dengan tujuan Dimana pada nantinya, seandainya video ini Di kedepan hari, ada suatu permasalahan tentang hak waris Nanti di sana akan bisa didata oleh fitur Sehingga tidak ada perdebatan nantinya Misalnya kepada istri, anak, atau saudara, atau kerabat terdekat di keluarga Seperti itu teman-teman Dan kita lihat lebih lanjut isinya di dalam apa saja syarat dan ketentuannya Sebelum lebih lanjut teman-teman Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share Yang Iwan, hashtag 86 ya teman-teman Langsung saja teman-teman Disini sudah saya tampilkan di layar HP saya, Fitur Kita klik Fitur teman-teman Nah, disini saya tadi sudah login teman-teman Sudah langsung login ke akun Fitur saya Nah, disini kita coba dimana tempat untuk mengisi ahli waris tersebut teman-teman Di versi Fitur terbaru 2.06 Nah, 2.06 seri ke-6 Disini Fiturnya Kita klik di pengaturan di pojok kanan atas Ada lambang gerigi teman-teman ya Ada lambang gerigi Nah, disini di lambang gerigi ini Kita bisa lihat ada Fitur terbaru Nah, disini kita lihat versinya terlebih dahulu teman-teman Versi 2.06 Nah, setiap waktu secara berkala Fitur mengupdate versinya Dari 2.0 sebelumnya sampai dengan 2.0.6 Dengan tujuan untuk menguatkan dari adanya permainan skem Dari pembajak dari hacker Seperti itu teman-teman Dengan tujuan akun anggota supaya lebih aman Sehingga dia lakukan update secara berkala Nah, disini setiap pengupdatean tersebut Ada fitur-fitur yang ditambah oleh sistem dari Fitube Yaitu disini di versi ini Ada tambahannya itu ahli waris teman-teman ya Ahli waris kita lihat ahli waris Disini teman-teman ada ahli waris Ya, klik ahli waris Nah, di ahli waris ini Nah, kita diarahkan untuk mengisi Nama, nomor KTP yang kita wariskan Itu ahli waris itu nama sesuai dengan KTP Nomor KTP-nya Nomor teleponnya berapa Hubungannya apa teman-teman Istri, anak, atau kerabat dekat seperti apa Itu yang pasti harus dari kerabat keluarga langsung Teman-teman, yang baiknya Istri, anak, maupun kerabat yang terdekat Adik, seperti itu teman-teman Nah, disini juga diminta Adanya untuk mengirim OTP OTP itu adalah langsung nge-link Ke nomor kita Yang saat mengisi ini Nanti itu akan nge-link OTP Disini kita harus mengisi OTP Tersebut teman-teman ya Nah, disini juga kita baca Syarat dan ketentuannya Seperti apa teman-teman Syarat dan ketentuan Nah, dalam bahasa Inggris juga ada Dalam bahasa Indonesia juga ada Beneficiary term and condition Must be emanated family members At least 18 years old The beneficiary name and KTP number must be correct Otherwise, it will not be in detail Bahasa Indonesia Syarat dan ketentuan penerima Yang pertama, harus menjadi anggota keluarga langsung Yang kedua, berusia menima 18 tahun Yang nomor tiga, nama dan nomor KTP penerima harus benar Jika tidak, maka penerima tidak berhak Seperti itu Syarat dan ketentuannya teman-teman Kita kembali lagi Back Kita isi Sekarang saya isi namanya teman-teman ya Terlebih dahulu saya Samarkan terlebih dahulu Oke teman-teman Jika sudah mengisi Dan kode OTP-nya sudah Tadi kita ambil Dari telegram kita Setelah menekan Atau memencep Tombol OTP Sekarang kita submit teman-teman ya Sudah lengkap Submit Sudah pasti Pastikan kebenarannya teman-teman Dan sini kita pastikan syarat dan ketentuannya itu Warna centang hijau Kita submit teman-teman Successful Kita lihat lagi teman-teman Nah seperti ini teman-teman Dia tidak kelihatan Karena kita sudah successful Tadi teman-teman Tadi sudah successful Dan itu sudah langsung Menuju sistem Datanya tersebut sebagai Ahli waris Data anggota ahli waris Nah seperti itu teman-teman Dari versi terbaru Dari fitur 2.0.6 Fitur 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 terbaru Yang Mengisi Ahli waris Di dalamnya Dengan tujuan Agar pada nantinya Fitur ini Yang merupakan Cikal bakar Untuk Mesejahterakan Perkembangan kita Di Indonesia Kepada ahli waris kita Semakin lancar Semakin Terdepan Datanya Tidak Adanya Skem atau Penipuan Di dalam ahli waris ini Karena kita sendiri Yang langsung Meninput datanya Seperti itu teman-teman Sekian saja Informasi Yang bisa saya sampaikan Atau sharingkan Atas Adanya Fitur terbaru Dari fitur Semoga Video ini Mengenfaat Salam sejahtera Salam nusantara Om swastiastu See you At next video See you At next.real Bye-bye